Ya, untuk mengetahui perkembangan atas kasus PONPES Al Zaitun dan Panji Gumilang ini sudah terhubung dengan kami, Esra Ambarita di Mabes Polri, Jakarta. Kita langsung ke Esra. Selamat siang Esra. Ya, bagaimana kasus hukum Al Zaitun ini kan sudah masuk ke tahap apa pada saat ini? Ya, selamat pagi Aldir, Atur dan juga Pemirsa. Untuk tahap pada kasus yang menjerat ataupun yang telah didalami dari pihak untuk PONPES yang pimpinannya merupakan Panji Gumilang ini masih dalam tahap penyelidikan. Jika sebelumnya ini dari tahap penyelidikan, ini sudah naik satu tingkat menjadi tahap penyelidikan dari informasi yang kami dapatkan dari pihak Baris Ripolri. Saat ini informasi terbaru belum ada secara baru disampaikan pihak Baris Ripolri mengenai perkembangan kasus ini. Namun beberapa waktu lalu kami sempat mewawancarai dari Dirti Bindu Baris Ripolri ini menyampaikan hal-hal baru seusai dari Panji Gumilang melakukan pemeriksaan pada awal Juli lalu. Sejumlah fakta baru yang ditemukan adalah adanya dugaan tindak pidana baru yakni dikenakan dengan pasal ITE yakni pasal 45A kemudian juga ini berkaitan dengan sudah diperiksanya sebanyak 14 orang yakni 4 diantaranya merupakan bantan pengurus dari PONPES Al-Zaitun Indra Bayu. Namun lagi untuk dari pihak Baris Ripolri merici apa yang menjadi hasil pemeriksaan di hari kemarin terhadap pengurus PONPES Indra Bayu ini. Kemudian juga ini artinya ada dugaan yang menjerat ataupun yang disampaikan kepada Panji Gumilang yakni terkait penistaan agama pasal 156 kemudian berkaitan dengan Undang-Undang ITE pasal 45A. Dan saat ini untuk surat penyedikannya sudah dilayangkan kepada pihak Kejaksanaan Agung untuk dikumpulkan terkait informasi ini. Bahkan informasi terbaru untuk barang bukti sudah dimasukkan kepada pus lapor untuk didalami lebih lanjut. Apakah nanti sejumlah perubahan ini akan memubah status dari Panji Gumilang? Tentunya ini merupakan dari kewedangan penyedik yang sampai saat ini pasti akan kami tunggu prosesnya dari pihak khususnya untuk Dirti Pindu Baris Ripolri. Dan pemirsa untuk diketahui kasus ini bermula pada ada laporannya dari NII ataupun dari pendiri negara Islam kemudian juga dari dari pihak Front ataupun Anfokan Pemela Pancasila yang melaporkan Panji Gumilang ataupun selaku pimpinan dari PONPES Al-Jaitun yang menyebutkan ajaran-ajaran yang pada PONPES Al-Jaitun ini tidak berkenan ataupun penyimpang dari ajaran agama Islam maupun syariat agama Islam. Atas dasar tersebutlah dari Maris Ripolri kemudian mendalami hal tersebut dan berunjung pada pembanggilan dari Panji Gumilang sebagai saksi beberapa waktu lalu. Hal yang cukup menarik pada saat Panji Gumilang dilakukan pemeriksaan ini adalah memakan duraksi cukup lama yakni 9 jam kemudian ia memberikan keterangan secara singkat saja bahwa ia sudah menjabarkan apa yang disampaikan oleh pihak penyidik kepada dia ia sudah berjawab namun tidak secara komprehensif ia menjelaskan terkait materi-materi pemeriksaannya ia hanya mengakui bahwa ia sudah membantah terkait adanya analogi ataupun perasa bakingan ini mencuat namanya dari pihak istana kemudian ia juga menjabarkan bahwa ia juga sempat berurusan dengan hukum namun secara langsung ia tidak membeberkan secara langsung materi-materi yang disampaikan oleh pihak penyidik sementara secara terpisah pihak penyidik menyampaikan bahwa hal-hal atau materi yang diperiksa kepada pihak pajik itu bilang adalah berkaitan dengan organisasi dari ponpes kemudian apa yang dilakukan ataupun kegiatan-kegiatan ponpes saat ini statusnya masih sebagai saksi tentunya kita nanti bersama apa nanti yang akan disampaikan kepada penyidik dan kita berharap juga karena banyaknya laporan yang ada di saat ini di barisan polri ini dapat terselesaikan dan dapat menjawab setiap hal yang berkaitan dengan proses penegakan hukum yang saat ini dilakukan terhadap Paji Gubilan kembali ke studio Ratu Aldi baik terima kasih Esra Ambarita melaporkan dari Mabes Polri Jakarta kita nantikan ya bagaimana hasil pemeriksaan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati